Hari ini Baris Film Polri juga meriksa sejumlah saksi untuk laporan kesaksian Pasu Ayab dan Dede di kasus penyidikan Vina dan Eki 8 tahun silam setelah melakukan gelar perkara kasus ini apakah ada tersangka dalam kasus kesaksian Pasu ini dan di tengah sidang PK yang bergulir jika benar terbukti ada pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina dan Eki bisakah jadi bukti baru dalam kasus ini? Kita akan bahas saudara bersama dengan sejumlah narasumber ada Jutek Bongso pengacara terpidana kasus Vina yang juga pelapor ada juga Bu Yasa Syarif pengacara terlapor kasus kesaksian Pasu Ayab dan praktisi hukum Saur Siagian Selamat sore Bang Saur, Bu Yasa, Bang Jutek Oke, Bang Jutek bagaimana pemeriksaan di Baris Film hari ini? Apakah juga Dede diperiksa hari ini? Bagaimana hasilnya? Ya baik Mas, betul ada pemeriksaan di Baris Film, kami pun saat ini masih ada di Baris Film, Mabes Polri terkait dengan laporan kami terhadap Dede dan AID ada pun pemeriksaan kali ini nah sesudah gelar pertama hari ini ada beberapa saksi lah yang diperiksa ya itu yang kami hadirkan juga kami dari pelapor juga diperiksa terkait dengan laporan dan bukti-bukti yang kami sampaikan hanya itu Mas Sami saya kira kalau untuk sampai penetapan tersangka yang lain belum ya karena masih masih apa dalam tahap lidik demikian ini Dede dengan para terpidana yang diperiksa dikonfrontasi tidak? Bang Jutek itu penyidik ya itu penyidik bukan kewenangan kami kalau kami kan hanya menghadirkan para saksi yang masih tidak ditahan ya atau di luar lapas kalau yang dilapas kan tentu penyidik punya prosedur sendiri pasti kami rasa pasti akan diperiksa oke ya karena kami melapor itu kan atas nama terpidana pasti mereka akan diperiksa gitu oke Bu Yasa sudah gelar pemeriksaan juga pelapor diperiksa saat ini terlapor juga diperiksa bagaimana tanggapan Anda soal kasus dugaan kesaksian pasu ada pengakuan kemarin kan Bu Yasa? ya ini terserah aja nanti bagaimana prosesnya dipenyidikan di Barres Krim ya dan ini kan masih lidik dan kami juga sudah melaporkan Dede Lingga Akbar dan juga yang politikus itu di Polda Jabar yang melaporkan adalah Ibtu Rudiana dan kemudian akun-akun dari politikus juga sudah kami laporkan di Polda Metro Jaya jadi ya kita sama-sama proses nanti bagaimana kita lihat aja karena ini kan masih tingkat awal ya tentunya tentunya kalau untuk menjadi Nohom ya mestinya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baru bagaimana hasil dari pengujian dari keterangan-keterangan tersebut sudah ada informasi AIP akan dipanggil di Barres Krim tidak Bu Yasa? belum ada karena masih lidik masih diperiksa-periksa Pak Jutek yang tahu baru sudah lengkap atau enggak dari tim laporannya itu kesaksian-kesaksiannya sudah selesai atau belum? Bang Saur ada proses kumum Barres Krim sidang PK Sakatatal tadi juga laporan di Polda Jawa Barat bagaimana Anda melihat nanti bisa ada korelasi tidak dalam kasus ini parahal tidak nanti hasilnya? menurut saya ini kan apa namanya menjadi holistik ya kalau kemarin itu kita dengar Dede memberikan kesaksian di depan kuasa hukumnya dan sekarang ini apa namanya dia sudah diperiksa bahkan yang menarik kalau tidak salah laporan yang sekarang beliau diperiksa di Mabes itu laporan daripada saudara peliannya saudara Jutek dan juga menarik apa yang dilakukan oleh Mbak Elsa laporan namun kalau kita mengamati di pengadilan menurut saya dari kesaksian tadi saudara Liga Akbar kemudian juga kuasa hukum daripada lima terpidana sebelumnya dan terakhir juga bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada termasuk yang pemohon PK saudara sakatatal semakin terang berderang bagaimana kasus ini sungguhnya apa namanya dari awal memang sangat penuh perjanggalan bahkan saya dari awal mulai satu setengah bulan yang lalu ketika saudara Pegi Setiawan kemudian diterapkan oleh Dikrimun Polda Jawa Barat mengkat 3 DPO kemudian hanya 1 DPO dan kemudian itu juga di-counter oleh jaksa penuntut umum dalam PK disini membuktikan bagaimana amburadulnya bagaimana analisi saya mengatakan bahwa ini semua ini adalah terdakwa inisiktif menurut saya semakin terbuka nah ini maksudnya Bang Saur sorry saya potong terang beneran maksudnya ada indikasi rekayasa di kasus ini dalam konstruksi awalnya atau bagaimana Anda membacanya kalau kita lihat kesaksian tadi Liga Per kan memang dia dipanggil oleh saudara apa namanya ayahnya Eki kemudian dikondisikan setelah dia dikondisikan satu jam dia muter-mutar setelah itu kemudian dia diarahkan oleh penyidik supaya yang tadinya hanya mengkomprimasi soal apa namanya pakaian digunakan oleh saudara Eki tetapi ternyata kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang ternyata dia sendiri tidak melihat oke sehingga hari ini dalam sidang PK kemudian itu dicabut itu menurut saya bahwa tidak lagi itu hanya dalam proses yang kita dengarkan kursus diskursus di publik tetapi sudah mengena langsung ke jantung bahwa saya selalu mengatakan bahwa untuk apa namanya membersihkan kepolisian saya mengatakan mereka justru berterima kasih dengan PK ini dan juga apa namanya melakukan penyidikan apa yang sekarang di Mabes Polri gitu loh mas Baim Bu Elsa tanggapannya tadi Bang Saor bilang sudah semakin terang beneran berdasarkan dari PK tadi kesaksian Liga Akbar juga Bu Elsa ya tentu hal ini bertentangan dengan keterangan-keterangan dari klien saya ya yang jelas Dede itu bersama-sama dengan Aeb dan kita mengetahui keterangan itu bahwa bagaimana pihak-pihak yang berusaha menekan dari klien saya yang itu Aeb untuk Aeb lurus Diansah supaya dia mengikuti jejak Dede dan Liga Akbar karena dia tidak bersedia karena ini hal yang benar-benar yang dia dia alami dan dia saksikan dan apa akibatnya bapaknya bapaknya Aeb Aeb itu terus keluarganya didatangi diintrigasi dan segerupa dan setelah tahu bahwa Aeb ini yang ketakutan dan memberi kuasa kepada kami perhaki sekarang itu kita lagi proses buat laporan kepolisian di Polda Jabar ternyata orang tua keluarganya Aeb dari maghrib dijemput oleh orang yang tidak dikenal sampai sekarang tidak pernah kembali dan ini kepolisian lagi mencari itu keberadaan dari orang tua Aeb nah disinilah kita melihat bagaimana adanya suatu hal-hal tidak pidana kriminal penyekapan mungkin nanti bagaimana hasil dari penangkapan dari Polda Jabar terhadap penyanderaan dari orang tuanya Aeb dan Aeb sekarang terus nangis-nangis dan kami sudah membuat laporan semuanya itu sudah ditangani oleh Polda Jabar sudah dilaporkan oleh Polda Jabar tapi Bang sudah karena mulai dari kemarin maghrib telah dijemput dan dibawa ke suatu kalau tidak salah di Subang yang yang mana kepolisian lagi mencari orang dan menemukan bapaknya dan kami sudah berusaha juga tim-tim kita juga mencari oke kami tangkap biasa baik Bang Jutek ada dugaan tadi menekan Aeb agar mengikuti Dede bagaimana ada bantahan-bantahan seperti ini dilaporkan juga ke Polda Jabar Anda melihat seperti apa ini jadi gini mas kalau kami kan berbicara berdasarkan fakta dan juga kanean-kanean yang terjadi kalau kita lihat peristiwa ini sekali lagi terjadi oleh karena keterangan Aib dan Dede ke Aib Turudiana pada tanggal 21 Agustus 2016 Aib Turudiana lalu melakukan penangkapan lalu melakukan introgasi ini berdasarkan BAP dan juga fakta ya yang ada di berkas ya mengadakan itu interogasi muncullah 11 nama lalu membuat LP pada tanggal 31 Agustus pertanyaan saya ya kan ketika I Turudiana I Turudiana itu membuat LP dia mengatakan seolah-olah dia ada di lokasi seolah-olah dia tidak mengatakan itu dia dapat dari si A si B si C begitu pun di BAP atas dasar itu menurut saya lalu timbulah apa namanya penangkapan dan juga baru keluar seprindik dari reskrim foresta cerbon lalu lanjutkan dengan surat penangkapan naik sidik dan sebagainya pertanyaan saya hanya dengan kesaksian Aib dan Dedi klien kami mengaku babak belur lalu ditahan kapan gelarnya ditetapkan jadi tersangka naik jadi sidik itu ajaib sekali itu tanggal 31 Agustus semua itu fakta itu fakta itu yang kami ingin tanyakan kalau sekarang itu bahwa dikatakan muncul bahwa itu penuh dengan ada keanehan-keanehan kesaksian Liga kesaksian Dede yang mengatakan BSD tidak pernah itu terjadi menurut saya itu wajar kenapa? karena memang kami gak akan ada itu kita sudah bisa membaca menangkap arahnya baik Bang Saur singkat jadi ketika ada nih saksi kunci yang awalnya tapi saat ini berbeda pandangannya kesaksiannya pengakuannya apa yang harus dilakukan oleh polisi di sini bagaimana untuk mengungkap kasus ini agar terang-benerang Bang Saur singkat saja iya menurut saya ini kan karena jaksa penuntut umum kan hanya mengandalkan kesian daripada AEP kemudian juga Liga Akbar dan juga Dede dua dari tiga ini kan sudah mencabut keterangannya bahkan bahkan saudara Dede sendiri kan secara apa ya gentleman kemudian mengaku siap apapun risikonya bahkan menghimbau kepada rekannya AEP yang mengajak dia ini menurut saya adalah sudah sebagian kerja-kerja daripada apa namanya pukar peristiwa ini sudah baik nah kita dorong sesungguhnya juga kabar es krim untuk maksimal tetapi juga di sisi lain penyidik-penyidik ini yang kita dengar tadi kesaksiannya yang melakukan penganiayaan-penganiayaan karena mereka inilah salah satu juga faktor rusaknya penegakan hukum ini harus juga holistik mereka ini harus juga ditindak supaya jangan kita kemudian masyarakat ini korban karena apa ketika polisi menyidik dia wajib melindungi mengayomi dan melayani masyarakat kasus apapun kami takkan sudah dapat poinnya kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikannya ada tiga proses yang tengah berjalan terima kasih bang sahur untuk pandangan anda bu Elsa bang jutek juga terima kasih telah bergabung di program kompas petang sore hari ini selamat menikmati